Intro Sot, selamat bersua kembali Bagaimana kabar kalian Sot? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Oh iya, bagi kalian yang baru hadir Selamat datang di keluarga QC Nah, pada pertemuan kali ini Kita akan semayangi film Tuhan The 47 Degree Yang disutradarai oleh Liven Bakhya dan telah rilis Pada tahun 2011 Dimana film ini Sangat menarik untuk ditonton Ya, karena diangkat berdasarkan kisah nyata Film ini mengisahkan tentang Seseorang yang bernama Jenna Bersama teman-temannya Yang terjebak dalam ruangan yang bersuhu sangat panas Pada saat lagi asik liburan di sebuah danau Mereka-mereka ini terjebak Karena kesalahan Jenna itu sendiri Nah, apa yang terjadi kepada mereka Apakah berhasil selamat Atau mati dengan kondisi mengerikan Kita semayangi filmnya Jangan dulu ke channel Celebrity Ehem, Sot Dipencet dulu dong tombolnya Intro Intro Pertama-tama Sot Kita akan melihat seorang perempuan cantik Bernama Jenna Bersama pacarnya yang bernama Jenny Jenna Jenny dong Disini mereka berdua Sementara menceritakan Pernikahannya yang sudah amat dekat Tetapi takdir Tuhan berkata lain Sot Karena mereka kecelakaan yang membuat Jenny tewas Hati Jenna pun sangat hancur, kacau dan berantakan Singkat cerita Kini sudah 3 tahun kecelakaan itu berlalu Dan membuat Jenna mengalami gangguan kecemasan secara berlebihan Dan harus selalu mengonsumsi obat penenang cemas Sekarang kita akan lihat seorang perempuan yang bernama Atik sedang mengajak Jenna liburan di sebuah danau Agar supaya kecemasan Jenna bisa sedikit berkurang Mereka tidak cuma berdua tetapi ditemani oleh pacar Atik yang bernama Sayut beserta sahabatnya yang bernama Wiro Kini mereka pun segera berangkat pada sebuah kabin di tepi danau menggunakan perahu Pada saat sampai di kabin tersebut mereka disambut seseorang Saya kasih nama Mas Gonrong Yang merupakan Paman Wiro Mas Gonrong pun langsung menyambut mereka dengan suguhan alkohol Tetapi Jenna menolak dan malah masuk pada sebuah kabin untuk meminum obatnya Setelahnya Mas Gonrong meninggalkan mereka berempat karena pekerjaan Selama Mas Gonrong bekerja Jenna dan teman-temannya sedang beristirahat di kabin tersebut Pada saat Jenna dan Wiro menyiapkan makanan Eh Atik dan Sayut malah menanam jagung di kamar Setelah makanan sudah siap mereka berempat ditemani dengan Mas Gonrong langsung makan malam bersama Disini Mas Gonrong memberitahu mereka untuk menonton pesta kembang api sehabis makan Mas Gonrong sekalian mengundang mereka berempat untuk merayakan sebuah pesta Karena Mas Gonrong yang mengendal acara kembang api tersebut Ia pun berangkat lebih dulu Nah sebelum Mas Gonrong pergi ia memberi obat terlarang kepada Sayut Disini mereka memilih untuk bersenang-senang sebelum mendatangi pesta tersebut Setelahnya Sayut mengajak Wiro, Atik dan Jenna untuk pergi ke sauna di sekitaran kabin Disini Jenna merasa ragu untuk masuk ke sauna tersebut Tetapi tetap join karena berpikir mungkin akan bisa bersenang-senang dengan teman-temannya di dalam sauna nanti Sekarang mereka berempat sudah sampai di sauna dan sedang bersantai-santai Sementara Jenna merasa cemas Disini Wiro mengajak mereka berenang di pantai jika merasa kepanasan Ya karena mereka-mereka ini memang sudah kepanasan akhirnya keluar dan berenang Air danau yang amat dingin membuat tubuh mereka kembali segar Saat semuanya sudah kedinginan mereka pun kembali masuk ke sauna Sebelum masuk Wiro dan Sayut terlebih dahulu meminum alkohol hingga mabuk berat Bukan cuma itu Sot, Sayut juga meminum obat terlarang yang diberikan oleh Mas Gonrong Mereka pun kembali berenang untuk mendinginkan tubuhnya Huh bikin pusing masuk keluar masuk keluar Setelahnya mereka kembali masuk ke sauna Pada saat Wiro dan Jenna sudah di dalam sauna Sayut yang sementara oleng malah mengajak Atik untuk menanam jagung Tetapi Atik menolak karena kecapean Adanya penolakan Atik, Sayut pun merasa sangat kesal dan keluar meninggalkan mereka bertiga Atik pun langsung curhat kepada Jenna dan Wiro Disini suhu sauna semakin memanas dan Atik memilih untuk keluar Tetapi pada saat hendak keluar, tiba-tiba pintu sauna tersebut tidak bisa terbuka Dan membuat mereka semua merasa panik Disisi lain kecemasan Jenna juga sudah mulai memuncak karena tidak meminum obat Disini Wiro dan Atik beranggapan bahwa Sayut sengaja mengunci pintunya dari luar Namun pada saat Atik berteriak memanggil Sayut, ia pun tidak muncul-muncul Lalu kemudian mereka melihat sebuah tangga kecil yang sedang menghalangi pintu sauna dari luar Sekarang mereka hanya berharap akan kedatangan seseorang untuk menyelamatkan mereka Tiba-tiba mereka melihat pengontrol suhu Jenna dan Atik pun berencana untuk menghancurkannya agar pemanas sauna mati Tetapi Wiro malah berkata bahwa jika pengatur suhu ini dihancurkan Maka suhu sauna akan semakin meningkat Bahkan bisa mencapai 250 derajat Fahrenheit Sekarang mereka pun sudah mulai tidak bisa bernapas Dan Wiro mempunyai ide untuk memecah kaca lubang kecil menggunakan batu Hingga tangannya terluka Dan Alhamdulillah kacanya berhasil pecah Mereka pun ganti-gantian untuk menghirup udara segar Sekalian memanggil Sayut tapi tidak ada jawaban sama sekali Eh lu kemana sih Sayut? Sementara mereka ini bertahan hidup dengan meminum air yang telah dibawa oleh Jenna sebelumnya Tetapi sudah hampir habis Wiro pun mulai bertingkah untuk merusak aliran listrik sauna Guna untuk menghentikan pemanasnya bekerja Tetapi malah kesetrum dan tidak menyadarkan diri Semua usaha yang mereka laksanakan tidak membuahkan hasil Di sini ia mendengar gonggongan anjing Mas Gonrong Di tempat lain ternyata Mas Gonrong sedang berada di belakang rumahnya untuk menyalakan kembang api Rupanya Sayut juga sedang-sedang berada di sana Dan mendengar gonggongan anjing lalu menenangkannya Atik yang sementara mendengar suara Sayut mencoba untuk memanggilnya Tetapi suaranya tertutupi oleh ledakan kembang api Setelahnya si anjing berlari meminta pertolongan kepada Mas Gonrong Tetapi diabaikan karena ia lagi sibuk Tak lama kemudian Sayut dengan Mas Gonrong sedang bertemu dan berbincang-bincang sambil meminum teh Di sini Sayut berkata kepada Mas Gonrong bahwa Jenna, Wiro, dan Atik telah meninggalkannya ke acara pesta tersebut Pada saat Sayut pergi mencari mereka di pesta itu Ia lupa jika undangannya telah dibawa oleh mereka bertiga Pada akhirnya Sayut dilarang masuk ke dalam Di sini saat Sayut menganggap bahwa teman-temannya ada di dalam pesta tersebut Dan nyatanya mereka bertiga sedang mandi keringat di dalam sauna Dan karena ia meninggalkan mereka dengan keadaan mabuk Akhirnya ia lupa semuanya Nah sekarang saat Atik, Jenna, dan Wiro yang sedang terjebak di sauna sudah kehabisan air Atik pun mulai putus asa dan memutuskan untuk menghancurkan pengontrol suhu Tetapi Jenna menghentikannya karena bisa jadi suhunya akan semakin meningkat jika dihancurkan Saat sedang berusaha menghentikan Atik, Jenna tidak sengaja mengukul kepala Atik dengan batu hingga pingsan Karena merasa panik dan cemas, ia pun langsung menghancurkan pengatur suhu sauna menggunakan batu yang ia pegang Setelah pengaturnya hancur, ternyata Sot suhunya malah semakin meningkat Dan kepanikan Jenna dan Wiro juga semakin meningkat Ia pun berusaha menghancurkan pemana sauna guna untuk mencegah suhunya semakin meningkat Meskipun usaha itu membuat tubuh Wiro terluka Jenna yang melihat Wiro hanya bisa berteriak histeris untuk menyuruhnya berhenti Lalu akhirnya Wiro berhasil menghentikan pemanasnya bekerja Tak lama kemudian Sot, pemanasnya tiba-tiba meledak dan membuat Wiro meninggal Kejadian itu membuat Jenna pingsan lalu bermimpi ia telah keluar dari sauna Setelah bangun dari mimpinya, Jenna langsung membantu Atik yang sedang sekarat agar bisa menghirup udara segar Di tempat lain, Sayut sedang kembali ke kabin dan baring di atas sopa Di saat ia sedang berbaring, ia pun mengingat bahwa ia tidak sengaja menaruh tangga kecil di depan pintu sauna Sehingga tidak bisa terbuka dari dalam Pada saat Sayut sedang tertidur, Mas Gonrong tiba-tiba datang dan menemukan Atik, Jenna dan Wiro sedang terjebak di dalam saunanya Ia pun sangat terkejut dan memanggil ambulans untuk segera membawa mereka ke rumah sakit Tapi sayang, Wiro telah meninggal di tempat Sayut pun hanya bisa menangis, menyesal atas apa yang sudah ia lakukan Eh, sekarang saya merasa cengkil melihat Sayut Sementara Jenna dan Atik berhasil hidup dalam menjebakan sauna Mas Gonrong Pembahasan pun selesai Selamat bersua kembali pada pertemuan selanjutnya, Sot Sampai jumpa di video 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 selanjutnya, Sot